Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di channel Malika Kali ini saya mau buat kue khas dari Banjarmasin, namanya Kokole Orang Banjar biasa buat kue ini kalau ada acara selamatan Nah, gimana cara saya membuatnya? Yuk simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip ya, terima kasih Campur 100 gram tepung beras Setengah sendok teh garam 300 ml jus pandan Ini saya peroleh dari 15 lembar daun pandan 500 ml santan dengan kekentalan sedang Lalu tambahkan 2 sendok makan air kapur siri Fungsi dari air kapur siri ini untuk memperkokoh kokolehnya Kokoleh ini mirip dengan bubur sum-sum tapi teksturnya lebih padat Kita aduk dulu Terakhir, tambahkan perisa dan pewarna pandan secukupnya Agar aroma dan rasanya enak Pakai pasta pandan yang berkualitas ya Aduk kembali Kemudian masak dengan menggunakan api sedang Sambil terus diaduk Lama-kelamaan nanti adonannya akan mengental Terus diaduk Terus diaduk jangan sampai gosong Ini sudah mengental Terus kita aduk sambil kita tekan-tekan agar tidak menggumpal Kalau sudah mengkilat dan tidak mudah jatuh seperti ini Sudah cukup kita masaknya Tuang ke dalam loyang yang sudah dioles dengan sedikit minyak Kalau misalnya teman-teman mau pakai cetakan-cetakan kecil juga bisa ya Tergantung selera Kita ratakan dulu dengan menggunakan spatula Ini lanjut saya ratakan dengan menggunakan tangan biar lebih cepat Kalau sudah kokolehnya kita sisihkan dulu Tunggu sampai dingin Lanjut buat kuah kinca Campur 250 gram gula merah Setengah sendok teh garam Satu sendok makan tepung maizena Seperempat sendok teh vanili bubuk Lalu masukkan 600 ml santan kental Tambahkan 2 lembar daun pandan agar aromanya lebih wangi Lalu masak Masak dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah Kalau sudah mendidih matikan api kompor Kita dinginkan dulu kuah kincanya Kuah kincanya kita saring dulu agar ampasnya tidak terikut Hasilnya lumayan banyak Satu resep kuah kinca ini bisa kita pakai untuk 2 resep kokoleh Ambil kokoleh yang sudah dingin Kemudian potong-potong sesuai selera Saya potong kotak-kotak Kemudian saya masukkan ke dalam cup-cup kecil seperti ini Kemudian kokolehnya kita siram dengan kuah kincanya Nah ini jadinya Aroma pandan dan gula merahnya wangi banget Bisa dilihat tekstur kuenya lembut Bismillah Kuah kincanya manisnya pas, gurih Rasanya persis banget dengan cendol Enak ya Yuk mari dicoba Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Jika kalian suka Jangan lupa tinggalkan komen, like dan juga share ke sosial media kalian Yang belum subscribe, subscribe dulu Dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update video terbaru dari kami Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih